Terkenalnya beasiswa yang tanpa seleksi wawancara alias hanya perlu melampirkan dokumen-dokumen daftaran ya Misalnya itu sempat banget jadi perbincangan gitu ya banyak pihak Halo guys, welcome to Edufit, Education with Fit Hai hai hai, balik lagi sama aku Fitri ya Ternyata sekarang udah tahun 2024 aja dan pasti banyak banget beasiswa yang dibuka nih di tahun 2024 Pastinya setiap tahun sih karena kalian juga bisa lihat gitu di playlist beasiswa Mulai dari beasiswa dari pemerintah sampai beasiswa dari swasta ya Itu banyak banget dan tergantung kalian tuh mau daftarnya yang kategori apa Nah kali ini aku bakal ngebahas beasiswa apa aja sih yang buka di Februari 2024 Mungkin ini selain ada yang deadline-nya Kebanyakan mungkin Februari ya Namun gak menutup kemungkinan juga ada beberapa beasiswa yang memang ditutupnya itu pada bulan Maret Bahkan lebih ya karena ada beberapa beasiswa yang memang lama deadline pendaftarannya Jadi sebelum mulai videonya jangan lupa dong buat klik like dan juga subscribe-nya Dan aktifkan lonceng notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan info-info beasiswa dari aku ya Makasih juga wik kalian yang udah support Udah support gitu ya aku selama ini Karena aku tanpa kalian itu nothing Mungkin kalian juga udah gak sabar beasiswa apa aja yang lagi dibuka Sama nih ini tuh beasiswanya yang memang rutin Jadi kebanyakan udah beasiswa ini tuh rutin dibuka setiap tahunnya Nah yang pertama ada beasiswa Indonesian Gold Generation Scholarship Ya ini tuh dari Forum OSIS Jawa Barat Kalian ada kesempatan untuk berkuliah di Telkom University dengan beasiswa full Sampai dengan kalian lulus Jadi kalian lulusan SMA, MA, SFS derajat di tahun 2023 2024 yang berdomisili di Indonesia ya Kalau misalnya kalian domisilinya mungkin di mana gitu ya Di Inggris, di Jerman Kalian gak bisa karena disitu di persyaratannya ya Atau kalian mungkin bisa lihat disini Masa ini tuh ada juga sih ketentuan untuk follow Instagram dan lain sebagainya Mungkin ini biar terekspos gitu ya Untuk informasi pendaftaran beasiswanya Jadi kalian bisa share juga ke temen-temen kalian, saudara kalian Ataupun mungkin sahabat kalian yang mau barengan nih buat daftar beasiswa ini Gapir juga bisa daftar ya Tapi gapir yang satu tahun gitu Jadi kalian bagi yang gapir tahun 2023 Harus melampirkannya itu nilai rapor Dari semester 1 sampai dengan 6 Sementara bagi kalian yang akan lulus di tahun 2024 Hanya perlu melampirkannya itu Rapor semester 1 sampai dengan gitu ya Semester 4 Untuk berkas pendaftarannya sendiri itu banyak ya Karena aku gak mungkin nyebutin semuanya disini Kalian bisa cek aja link di deskripsi box Di link pendaftarannya ya Jadi itu pendaftaran ataupun berkasnya itu Nanti kalian unggah secara online Memang rata-rata beasiswa sekarang ini Pendaftarannya itu secara online Jadi memudahkan kalian buat daftar Tertarik gak buat daftar dan kuliah di Takom University Sebelum itu jangan lupa juga buat klik like dan juga subscribe Link pendaftarannya di deskripsi box Nih yang selanjutnya ini bisa terbilang beasiswanya favorit banget gitu Dan cakupannya juga banyak dari LPDP Dan juga komen ke apa itu ya Ada beasiswa LPDP tentunya ya Yang beasiswanya itu sempat banget jadi perbincangan gitu ya Banyak pihak Tapi memang selalu jadi favorit juga Dan katanya sih kuatannya diperbanyak ya Apakah iya Kalian bisa coba untuk daftar Aku gak bisa nyebutin semua persyaratannya disini Karena LPDP ini banyak kategorinya Jadi persyaratannya juga ini sesuai dengan kategori yang kalian pilih Mulai dari kategori reguler atau yang umum gitu ya Terus ada kategorinya yang afirmasi Mungkin yang kurang mampu Dan ada juga yang tujuan perkuruan tinggi dunia Dan masih banyak lagi Jadi kalian bisa cek aja Kalian mau masuk atau daftar di bagian kategori mana Lalu nanti kalian bisa cek juga persyaratannya disana ya Yang pastinya itu beasiswa bisa untuk kuliah di dalam dan juga luar negeri Kalau misalnya kalian mau ke luar negeri ataupun dalam negeri Karena ini jenjangnya S2 ya S2, S3 Membutuhkannya itu sertifikat mahiran berbahasa Inggris Selain benefitnya juga banyak ya Bahkan mungkin yang uang kuliahnya itu Ampe ratusan juta miliaran itu bisa ditanggung loh Sama LPDP Kalian bisa cek aja universitas mana dan jurusan mana Serta ketentuan dari masing-masing kategorinya ya Pastinya aku kecepatan Kalian bisa atur aja kecepatan pemutarannya ya Karena kalau aku udah ngomong kayak gak berasa gitu Kalau cepet gitu Dan enaknya lagi beasiswa LPDP ini Setiap tahunnya gitu ya Atau setiap pembukaannya itu dibuka dalam 2 tahap ya Kalau gak salah untuk tahap pertama ini dibuka sampai dengan 12 Februari ya Kalau misalnya yang tahap 2 nya Kalian bisa cek juga di website-nya Atau di buku panduannya itu sekitar pembukaannya bulan Juni ya Kalau gak salah Beasiswanya terbilang favorit juga Meskipun memang banyak juga kuatannya Tapi tentunya pendaftarnya juga banyak Ini bagi kalian siswa SMP, SMA dan juga mahasiswa S1 ataupun D3 Ini tuh beasiswanya bukan untuk kuliah full ataupun sekolah full Tapi beasiswa berupa dana pendidikan yang diberikannya juga Sesuai dengan besaran penerimaan beasiswanya ya Ada beasiswa data print Kayaknya udah agak lama aku gak ngebahas beasiswa data print gitu Atau kalian bisa cek juga video pembahasan aku mengenai persyaratan dan juga ketentuan dari beswa data print ini Intinya nanti kalian tuh harus mengisi form pendaftarannya secara online juga Dan nanti kalian diharuskan untuk memasukkan kupon dari produk data print Kayak kertas foto, terus tinta dan masih banyak lagi Ini atau selesainya tuh gak ada wawancara Tapi kalian harus mengisi form online dengan ada ketentuan esainya Jadi ya ketentuannya So, data print ini nih kalau gak salah juga setiap tahunnya itu dibuka dalam dua tahap ya Atau dua periode Jadi kalian bisa cek aja di websitenya Lagi-lagi beasiswa dari pemerintah luar ya Bagi kalian yang pengen kuliah di luar negeri Ada beasiswa dari pemerintah Romania ya Ini tuh terkenalnya beasiswa yang tanpa seleksi wawancara Alias kalian hanya perlu melampirkan dokumen-dokumen pendaftaran Untuk beasiswa dari pemerintah Romania ini tuh sedang dibuka Sampai dengan 16 Maret 2024 Salah juga itu memang banyak benefitnya Tapi tidak termasuk dengan transportasi atau pesawat kalian untuk datang dan juga pulang ya Alias pulang pergi mungkin tiket pesawatnya dari kalian sendiri Kalau misalnya yang tadi itu dari pemerintah ya biasanya Ini ada dari pihak swasta gitu Dan ini sempat juga aku bahas karena banyak juga peminatnya Ada beswa dari Sinarmas Agribusiness and Food 2024 Jadi kalian lulusan SMA, SMKMA sederajat Yang maksimalnya itu berusia 20 tahun saat mendaftar ya Aku nggak tahu apakah mungkin berarti disini tuh bagi gapier juga bisa ya Asal jangan melebihi usia 20 tahun Untuk kategorinya juga banyak Mulai dari Smart Agro bagiannya itu Plantation Ada juga Smart Meals bagiannya Meals Terus ada juga Achievement Track Scholar Jadi itu bisa pilih kalau nggak salah ya Dari fokus di Plantation ataupun di Meals Ada juga yang nanya apakah ini ada ketentuan tinggi badan Ada ya sayang sekali ini ada ketentuan tinggi badannya itu 165 cm Tapi disini tuh nggak ada tulisan untuk gendernya Apakah harus laki-laki atau ya gitu ya Jadi kalian bisa coba aja di cek website-nya Dan pastinya tidak buta warna ya Baik parsial ataupun yang total Untuk benefitnya juga banyak ya Mulai dari kalian uang kuliahnya itu ditanggung semua Dan untuk biaya hidup ini mungkin nanti sesuai dengan ketentuan dari pihak penyelenggaranya ya Karena untuk biaya hidup ini Dibilangnya tuh ada kesempatannya Tapi mungkin tidak menjamin biaya hidup kalian Jadi biaya hidup mungkin sendiri Terus kalian juga ada kesempatan untuk internship Dan juga kalian ada kesempatan untuk kerja nanti setelah lulus ya Jadi kalau misalnya kalian udah mau lulus Dan nggak mau bingung Terus kerja dimana mungkin kalian bisa coba juga beasiswa ini Next juga aku akan bahas beasiswa yang ada ikatan dinasnya juga ya Kayak agrobisnis and food ini Dan juga kalau gak salah ada yang PT POS Indonesia Astra juga Tapi nanti selengkapnya aku akan aku bahas di video selanjutnya Gimana guys? Ini tuh banyak banget kan beasiswa yang dibuka gitu Aku sampe elah sendiri Jadi makanya jangan lupa buat klik like dan juga subscribe-nya Jadi selain aku bahas di Youtube gitu ya Kalau misalnya aku menghilang dari Youtube sementara gitu ya Kalian bisa cek di TikTok di Scovit Ataupun di Instagram Scovit dan Yahoo underscore dot PJNT Tenang aja karena aku juga selain ada info beasiswa Aku juga selalu mungkin ada agenda untuk mengundang worthy dari beasiswa-beasiswa yang bergengsi Jadi kalian bisa tanya langsung gitu Gimana tips biar lolos beasiswa tersebut? Beasiswa yang dibuka itu banyak banget Tapi mungkin aku tadi last but not least Ya ada juga beasiswa karya salemba 4 Sebenernya ini belum dibuka Tapi dibukanya itu nanti bulan Februari sampe dengan April Tapi kalian bisa persiapkan sekarang Karena biasanya itu dari Sabang sampe Merauke juga ada gitu Untuk pendaftarannya lebih lanjut Mungkin kalian bisa cek di websitenya Atau nanti mungkin aku bahas di video selanjutnya Gimana guys? Sertarikan buat daftar Apalagi besok untuk kalian calon mahasiswa baru Banyak banget Siapkan dari sekarang Mungkin gitu aja Kalau misalnya ada pertanyaan lainnya Atau mungkin kalian pengen aku undang worthy beasiswa apa Kalian bisa komen ya Oke terima kasih telah menonton Bye bye See you soon Bye bye